Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan membahas tentang Rocky Linux dan belajar bagaimana cara installnya. Disini sudah terbuka websitenya rockilinux.org. Jadi, Rocky Linux mengusung tagline a community-driven effort to bring you enterprise-grade production-ready Linux. Disini ada tiga kata kunci, a community-driven yang dikembangkan oleh komunitas sesuai kebutuhan komunitas yang kualitasnya skala enterprise dan bisa digunakan untuk production. Nah, latar belakang lahirnya Rocky Linux ini karena CentOS Project, CentOS Linux 8 Stable itu sudah tidak ada lagi beralih ke CentOS Stream yang rolling release. Jadi, dibutuhkan adanya pengganti dari CentOS Stable. Maka lahirlah Rocky Linux ini. Rocky Linux ini proyeknya dipimpin oleh Gregory Kertzer yang merupakan juga founder dari CentOS Project. Kenapa namanya Rocky Linux? Karena Rocky ini adalah co-founder dari CentOS, Rocky McGook, yang sebagai penghargaan kepada Rocky. Jadi, namanya Rocky Linux. Kalau kita lihat di bawah informasi tentang CentOS Project, CentOS Linux 8, yang supportnya nanti dihentikan di Desember 31, 2021. Yang pada awalnya itu bisa sampai 31 Mei 2029, tapi sudah dihentikan. Rocky Linux ini sponsornya ada CTRL League, ada 45 Drives, Open Drive, AWS, Montavista, dan Google Cloud. Dan Rocky Linux ini sudah ada Ayasannya, Foundation-nya itu di bawah Rocky Enterprise Software Foundation. Nah, Rocky Linux ini tidak berafiliasi, tidak di-endorse atau di-sponsori oleh Red Hat atau CentOS Project. Nah, kemarin Rocky Linux ini versi 8.4 sama dengan upstream-nya itu menggunakan nomor versi 8.4 sudah general availability. Sudah tersedia untuk umum atau sudah release versi stable-nya. Arsitektur yang tersedia ada untuk 64-bit dan ARM64. Ini untuk link download-nya. Rocky Linux ini tersedia juga secara ofisial versi kontainernya. Ada di Docker Hub dan Koi.io. Layanan cloud yang menyediakan image Rocky Linux ada di Amazon Web Service dan Google Cloud Platform. Kalau kita cek release notes-nya yang menarik di Rocky Linux ini juga adalah tersedianya conversion tool. Migrate to Rocky. Bisa migrasi dari distro sejenis yang Red Hat family, RPM family. Seperti bisa migrasi dari Alma Linux. Alma Linux ini juga distro baru lahir karena CentOS dihentikan. Ini dikembangkan oleh perusahaan yang mengembangkan Cloud Linux. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Tinggal cari tentang Alma Linux. Bisa juga migrasi dari CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux, dan Oracle Linux. Bisa migrasi dari keempat distro ini ke Rocky. Untuk download-nya ini tadi tersedia minimal. Ini minimal. Biasanya dipakai untuk kalau mau server hanya sistem dan SSH saja yang aktif. Biasanya kalau kita mau install aplikasi tambahan. Itu download dari repo. Biasanya saya pakai minimal ini untuk kebutuhan server. Kemudian ada DVD yang lengkap dengan GUI-nya. Ada yang hanya boot. Ini install. Hanya boot-nya saja. Kalau mau install nanti connect ke internet download dari Torrent. Sekarang mau percobaan install. Karena lumayan besar juga walaupun minimal. lumayan besar ISO-nya. Jadi saya tes lagi untuk Rocky sama dengan Alma Linux waktu itu. Di filter. 1,9GB ISO-nya untuk minimal. Karena saya tidak ada koneksi internet yang cepat. Jadi mencobanya pakai VPS di filter. Karena di filter ini bisa install lewat ISO. Ini sudah terdownload. Mungkin kalau ada yang pakai filter juga tinggal add ISO. Copy. Ini copy link-nya saja. Lalu masukkan di filter. Filter yang akan downloadkan. Jadi kita tidak download lalu upload. Filter yang download langsung dari website Rocky Linux. Sekarang bisa langsung deploy new server. Silahkan dicoba. Yang mau pakai virtual machine di komputernya. Pakai virtual box. VMware. Atau yang lain. Di sini. Ini. Speknya. Pakai. ISO-nya. Tadi ini. ISO. Mana ini. Rocky. Kemudian. Pakai yang kecil saja. Lalu kasih hostname. Rocky. Oke. Lalu deploy. Kita tunggu dulu beberapa saat untuk proses. Apa. Provisioning. Pembuatan. VPS-nya. Baik. Di sini sudah running. Coba kita klik. View console. Coba kita buka detailnya saja. View console. Oke. Ini sudah masuk bootnya. Kita install. Oke. Di sini sambil jalankan stopwatch untuk menghitung kira-kira berapa lama dengan spesifikasi. Tadi. RAM 1GB. CPU 1. Di. VPS. Di. Di sini mangkai. Filter. Oke. Sekarang lagi. Ngecek. ISO-nya. Baik. Sudah masuk ke. Tahapan instalasinya. Ini. Ini. Milih bahasa dulu. Jadi kalau kita lihat ini. Instalasinya. Sama saja dengan. Basisnya. Yang dari Red Hat. Centos. Alma Linux. Itu sama. Ada yang sudah pernah install distro tersebut. Itu. Bisa install ini. Kita mulai dulu. Ini bahasanya Inggris. Continue. Oke. Pertama. Pilih time date. Jakarta. Klik done di atas. Software selection. Di sini pilih minimal. Done. Kemudian untuk. Partition. Ini pilih automatic. Jadi. Installernya akan mengatur. Partisi apa saja yang dibutuhkan. Done. Kemudian di sini. Network. Ini mau langsung aktifkan. Networknya. Di set. On. Maka. DHCP. Kemudian. Ini hostnamenya. Misalnya. Rocky. Summin. My.id. Lalu. Apply. Done. Kemudian. Kita set. Route. Passwordnya. Oke. Done. User creation. Bisa kita isi. Bisa tidak. Misalnya menambah user baru. Ini kalau mau di set sebagai. Admin. Kemudian password. Lalu. Done. Setelah semuanya siap. Kita. Begin. Installation. Oke. Ini mulai. Di. Pembuatan. Partisi. Ada. Download packet. Langsung install dari source. Langsung dari ISO. Oke. Proses install sudah selesai. Complete. Kita. Restart. Reboot. Nah. Sekarang. Ini masih. Boot kembali. Kalau di folder ini. Kita harus. Lepas. ISO nya. Di setting. Custom ISO. Lalu. Remove ISO. Remove ISO. Remove ISO. Ini akan. Ngerestart. VPS nya. Oke. Jadi sekitar 8 sampai 9. Menit tadi proses. Instalasinya. Di. VPS. Folder. Dengan. Spek. CPU. 1. Core. RAM. 1. Giga. Untuk. Minimal. Server. Kita kembali ke sini. Coba kita buka ulang. Buka ulang. Buka ulang konsolnya. Oke. Sudah. Selesai. User root. Masukkan password. Oke. User yang dibuat. Dibuat. Bisa juga. Oke. Sekarang. Kita langsung. Coba. SSH. Oke. Sekarang. Kita langsung. Coba. SSH. Service nya. Ini langsung. Jalan. Kita bisa langsung. Oke. Kita. Cek. Dulu. OS. Release. Nah. Ini. Versi. 84. Dengan. Nama. Kode. Green. Obsidian. ID. Rail. Atau. Fedora. Sekarang. Kita. Cek. Partisi. Yang dibuat. Oke. Ada. Boot. Untuk. Routenya. Ini dia. Yang terpakai. Sistem. 1,7. Giga. Nah. Disini. Memakainya. X. F.S. File system nya. Ini. Diset secara. Otomatis. Tadi. Kemudian. Coba. Kita. Update. NF. Update. Coba. Kita tes. Oke. Langsung. Jalan. Tidak ada yang perlu di. Upgrade. Coba. Kita. Test. Install. Salah satu. Repository. Sering dibutuhkan. Apple release. Oke. Bisa. Coba. Kita. Install. Htop. Oke. Kita. Cek. Nah. Ini. Pemakaiannya. 155. Mega. Ternyata dibuatkan. Swipe. Sebesar. 2. Giga. Sekarang. Kita. Tes. Yang lain lagi. Kita tes. Install. Webserver. Kita. Tes. Apache. Httpd. Oke. Kita. Jalankan service-nya dulu. Start. Httpd. Jangan lupa. Masukkan di. Firewall. Oke. Jalankan service-nya dulu. Lalu kita. Reload. Firewall-nya. Oke. Sekarang kita tes. Aksesnya. Oke. Seperti ini. Http. Test patch. Untuk. Rocky. Linux. Kita coba. install lagi. Ganti ke. Nginx. Oke. Kita start. Service-nya. Nginx. Nginx. Kita refresh. Nah. Ini. Test patch. Untuk. Nginx. Di. Rocky. Linux. Jadi. Seperti itu. Gambaran. Singkat. Tentang. Rocky. Dan. Bagaimana. Cara. Instalnya. yang sudah terbiasa. Instal. Pakai. Red Hat. Centos. Family. Itu. Sudah pasti bisa. Karena. Sama saja. Cara. Instalnya. Interface-nya. Sama. Jadi. Sudah. Stable. Produk. Siap digunakan. Untuk. Production. Sekian. Video. Untuk kali ini. Selamat. mencoba. Perjalanan. selamat menikmati